selamat menikmati karena kemarin sempat ada yang bertanya di komentar ya tentang cara untuk mengatur boot mode di metric ya kita pasangkan dulu habisnya artis Ini hadisnya WD80GB Dengan NA dator yang kemarin kita Modif ya, jadi kita lepas Juga untuk sedikit di bagian Perutup seng yang disini Supaya Ini bisa menancap Kelihatan gak ya? Saya coba pasangkan terbalik karena tidak Kelihatan Saya stop senter teman teman Karena masangnya ternyata Agak susah Ini sudah terpasang Perusnya kelihatan ya? Perusnya kelihatan ya? Oke Ini adalah merah Kita akan masuk ke setting metrik Dengan cara menekan tombol bulat Dan seketika bersamaan Kemudian kita nyalakan PS Ini adalah settingan metrik Dan teman teman bisa perhatikan Di bagian yang ini Disini ada tulisan boot mode Dan tertulis atau Tersetting Def 2 Nah def 2 itu adalah Boot mode yang ada di hard disk Dan Kita bisa menggantinya Sehingga Dengan mode Def 1 Yaitu ke Memory card ya Atau MC boot Oke Dan karena Kemarin dari permintaan Yang punya PS itu Tidak perlu diisi sistem Atau File boot di hard disk Hanya hard disk kosong Yang sudah di format Untuk Hard disk PS 2 internal Atau hard disk internal PS 2 Jadi Untuk mencoba Hard disknya Bisa dipakai atau tidak Saya akan ganti boot modenya Ke Def 1 Dan pakai Memory MC boot ya Oke Dan disini ada beberapa settingan Kita mulai dari Def 2 Hard disk Kemudian DV DV Ini mungkin Drive optik ya Kemudian auto Biasanya auto juga Optik Fast ini Saya belum pernah Coba Untuk Infman juga Belum pernah Saya coba Dan ada Setting Def 1 Untuk Memory PS 2 Atau MC boot Ya Atau MC mode Kalau yang saya pakai Dan 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 kalau teman-teman pakai Matrix yang Modbo 5.0 Di tambahan Boot mode nanti Akan ada Mask Atau USB Jadi nanti teman-teman Kalau punya Matrix yang versi 5 Atau modbo 5.0 Kemudian Ingin Boot modenya Langsung ke Flash disk Atau hard disk External Atau micro SD Yang ditambahkan Card reader Nanti Untuk setting Boot modenya Teman-teman Pilih yang bagian Mask Dan karena ini Matrixnya Belum versi 5 Jadi tidak ada Settingan untuk Mask Atau USB Jadi pilihannya Kalau tidak Biasanya kalau tidak Di hard disk internal Di MC boot Dan disini Saya akan setting ke MC boot Atau Dev 1 Atau MC mode Kemudian kita tekan Start Untuk menyimpan Perubahannya Kemudian kita Reset S2 Oke Dan untuk Memory saya Ini Terbaca USB Game Ini adalah Memory yang Biasanya Saya pakai Di PS2 SIM saya Dan karena OPL juga Mendukung hard disk Kita akan Setting ke Mode hard disk Kita masuk Ke pengaturan Ke setting Dan disini Ada passwordnya Saya buka dulu Passwordnya Saya tutup Sebentar ya Teman-teman Passwordnya Keliru Saya tutup Sebentar ya Mohon maaf ya Dan kalau Nanti OPL Teman-teman Di password Akan tampilan Untuk memasukkan Password yang pertama Muncul Kalau passwordnya Di offkan Nanti akan bisa Langsung masuk ke Menu setting OPL Di banyak setting Ini Saya akan Aktifkan Untuk mode Hard disk Kurang kelihatan Saya akan Majukan kameranya Dulu Karena Settingnya Tidak terlihat Nah oke Ini Oke untuk Yang atas sendiri USB Kemudian HDD Kita Auto Oke Kemudian Ini ETH Adalah menu SMB Atau menu Yang biasanya Saya pakai Di tempat saya Dulu Saya fungsikan Untuk rental Jadi Kita bisa Pakai Satu hard disk Yang besar Satu tera Misalkan Dan formatnya Bisa NTFS Kan biasanya Kalau hard disk Untuk PS2 Yang USB Itu FAT32 Tetapi Kalau untuk menu ETH Bisa kita Setting ke NTFS Untuk partisinya Dan Dalam satu hard disk Nanti bisa diakses Oleh banyak PS Jadi satu hard disk Untuk semua PS Oke Dan Ini Kita offkan Karena Settingnya ada Di PS2 Kita lanjut Ke Application menu Ini Saya auto Untuk Uleh Dan Beberapa Aplikasi Yang bisa Dijalankan Lewat APPS Loader OPL Kemudian Untuk PS1 Ini Saya offkan Teman-teman Bisa Onkan Juga Ini adalah PS1 Yang format Pop Starter Yang bisa Jadi satu Dengan Setting OPL Juga Oke Lalu Kita Klik OK Ini saya Onkan Saja Kalau Nanti ada Gameback 1 Tetapi Teman-teman Buat off Juga Tidak Apa-apa Oke Kita OK Lalu Kita Simpan Pilih Save Save Change Oke Kemudian Kita Tekan Bulat Untuk Kembali Dan Kita Lihat Hasilnya Ini Adalah Harddisk Dan Terbaca Untuk Game Metal Slope 4 Dan Disini Ada Keterangan HDD Games Jadi Ini Adalah Game Yang Ada Di Harddisk Internal PS2 Kalau Ini Tidak Ada Karena Saya Tidak Menanjakan USB Ini Adalah BPS Loader Ini Saya Pakai Ini Game Metal Sook 4 Di Harddisk Internal Dan Kelebihannya Di OPL Dulu Pernah Saya Sampaikan Kita Bisa Menambahkan Memory Virtual Tetapi Disini Nanti Tidak Saya Sendingkan Teman-teman Bisa Cek Di Video-video Saya Yang Sebelumnya Untuk Setting Memory Oke Saya Akan Coba Jalankan Game Game Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Bisa Subscribe Channel Saya Untuk Mendapatkan Video-video Terbaru Dari Channel Saya Terima Kasih Bagi Teman-teman Yang Sudah Subscribe Oke Jangan Lupa Tonton Juga Video-video Saya Yang Lainnya Terima Kasih Semoga Bisa Jadi Bahan Referensi Video Ini Bisa Jadi Bahan Referensi Sampai Jumpa Di Video-video Saya Selanjutnya Sampai 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 selamat menikmati